Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Aang Pauzi channel yang membahas tentang sepeda federal dan sepeda-sepeda yang lagi kuning saat ini untuk video kali ini kita akan sedikit berbeda untuk kelanjutannya juga akan seperti ini terus untuk format videonya ya karena kita juga berusaha untuk menampilkan tontonan yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang tentunya sudah mendukung dan support channel kami untuk video kali ini kita akan membahas sepeda ya sepeda dari keluarga federal juga yang ini federal bumah yang sudah selesai kita restorasi dan selesai kita service ulang jadi untuk detail dan untuk spare part yang sudah terpasang kita langsung saja untuk review yang pertama seperti biasa kita dari belakang yaitu dari ban sendiri ya untuk ban sendiri kita pakai dari kenda cuma untuk motifnya kita beda ini pakai kenda tambul jadi buat teman-teman yang kemarin sempat apa ya sempat tanya untuk ban merek kenda yang tambul itu seperti apa ya seperti ini ya karena tambul itu ada garis kuning di sebelah sini di bagian pinggir untuk ban itu ada warna kuningnya atau untuk lebih ke aksen apa ya aksen vintage atau aksen lawas karena di bagian pinggir ada warna kuningnya terus untuk batikan sendiri sedikit berbeda juga dari biasanya yang gak sedikit sebanyak ya karena kalau yang ini itu memang diwajibkan untuk di bagian batikannya itu memang untuk yang off-road ini kalau untuk batikannya seperti ini ini untuk off-road terus untuk review selanjutnya ya ini velg ya untuk velg sendiri kita pakai originalnya dari kuma yaitu pakai genlin ya original bawaan dari kuma jadi mantep kondisi masih oke kondisi juga sangat mantep masih tebal juga ya jadi untuk jangka waktu lama bisa lah ya terus kita lanjut untuk spoke sendiri ya untuk spoke sendiri ini sudah diganti pakai apa ya stand list ya untuk spoke ya untuk spoke ini stand list jadi aman jadi buat teman-teman yang jarang suka ngerawat sepedanya itu bisa lebih aman karena lebih gampang untuk perawatannya gitu ya mantep terus kita lanjut untuk spoke untuk spoke sendiri ini spoke bawaan ya untuk sproketnya sproket bawaan kita hitung speednya ya 123456 jadi untuk speednya itu 6 speed ya 6 speed memang bawaan dari puma ini ya terus karena kondisinya masih oke kita putuskan enggak ganti karena kondisinya masih kotak-kotak kalau untuk sproket ya kondisi yang baik itu masih yang ujungnya itu masih kotak-kotak jadi kalau untuk sproket memang yang kondisinya bagus adalah yang masih kotak-kotak seperti ini mantap terus kita lanjut untuk rd-nya ya untuk rd-nya sendiri kita masih pakai original juga ini pakai dari santur ya XM ya jadi original kondisi masih oke eh masih layak pakai dan fungsinya pun juga masih sangat mantap banget jadi buat teman-teman enggak usah ragu untuk membeli sepeda ini terus kita lanjut untuk rantai untuk rd-nya sendiri ini bawaan beli ya bukan bawaan dari originalnya enggak ya tapi ini bawaan dari beli karena kondisi masih sangat bagus kondisi masih sangat oke kita putuskan enggak kita ganti kita tetap pakai karena masih bisa dipakai masih layak pakai gitu ya terus kita lanjut untuk krengnya sendiri untuk krengnya sendiri ini masih original juga ya original dari Puma yaitu pakai Sakai ya Sakai S8 ovaltex biasa 482838 jadi untuk ukurannya standar yang biasa dipakai oleh federal mantep terus kita lanjut ke atas ya paketan FD-nya itu pakai XM juga ini masih original juga bawaan dari federal Puma jadi paketnya memang santur XM untuk pakai FD-nya kondisi oke fungsi juga sangat jempolan banget mantap banget ya terus kita lanjut untuk frame untuk frame ini juga istimewa karena masih original original juga ya masih original cat original dekau juga masih original kondisi masih sangat bagus jadi buat teman-teman ini juga masih original untuk Puma jadi mantep banget buat nongkrong oke buat sepedanya juga oke ya kalau untuk sepedanya karena rata-rata sekarang memang carinya yang original karena yang original susah bener-bener susah dicari mantep ya ya ada sih sedikit kalau secet yang melupas yang di di bagian atas ini rata-rata memang sering sih kalau untuk melupas di bagian pinggir-pinggir seperti ini ini biasanya kena jatuh atau mungkin pas kita taruh kita taruh terus jatuh juga terus pernah apa kenapa pas kita pakai Lino udah udah hal-hal yang biasa banget buat sepeda-sepeda vintage atau sepeda-sepeda jadun terus kita lanjut untuk hawa seat clamp ya oh sebentar ini ada yang ada yang lupa nah kalau untuk sesenya ini 21 jadi sesi yang bener-bener dicari buat temen-temen ya sesi yang bener-bener dicari teman-teman federalist yaitu size 21 jadi ini juga size 21 mantep banget terus kita lanjut untuk nah seat clamp ya untuk seat clamp sendiri masih original juga pakai kawai yang membawaan dari federal biasanya memang memakai kawai dari Puma ya khususnya Puma ini makanya kawai kita lanjut untuk seatpost nah untuk seatpost ini nggak original terserah kalau seatpostnya nggak original karena seatpost yang bawaan dari beli itu memang bukan situ yang bawaan jadi kita ganti dengan seatpost yang mirip lah ya tetap tetap mirip dengan originalnya cuman ya beda merah ya ya bedalah karena beda apa ya beda motif juga sih beda cuman ini juga vintage ini juga kondisinya bagus ya kalau juga jadi buat teman-teman juga mantap banget kalau biasanya yang dipakai kan seatpost belimbing kalau teman-teman ngarang ini ya jadi kayak teman-teman tuh bilang itu seatpost belimbing dari kawai dari kawai juga ya buat teman-teman ya terus kita lanjut untuk jobnya ya untuk jobnya sendiri ini sudah diganti pakai aerolife jadi lebih aerodinamis ya lebih lebih kecil dari biasanya lebih kecil dari yang standarnya cuman posisinya itu enak banget untuk duduk karena yang belakang agak melebar ya masih enak banget dipakai untuk teman-teman jadi ini kondisi Oke masih empuk terus apa eh krakatnya juga masih oke enggak ada yang kecah jadi mantap buat teman-teman langsung saja ayo dinego ya untuk sepeda ini mantap terus kita lanjut untuk handlebar untuk handlebar juga masih original ada handlebar nya masih original banget terus sama stand juga masih original ya jadi jangan apa ya jangan dikira ini tiruan atau apa ini masih original kalau kita ngomong tip kalau tiruan ya kita ngomong tiruan kalau original kita tetap ngomong original jadi buat teman-teman jangan ragu untuk dimas dimastur memang kita usahakan untuk selalu memakai barang-barang yang original dan selalu jujur ya terus kita lanjut untuk shifter sendiri untuk shifternya kita masih pakai original yaitu pakai santur ya pakai santur ini santur yang di Puma ini bisa up sampai 8 speed ya bisa bisa up sampai 9 speed juga bisa tergantung nanti kita untuk penyesuaian di sprocketnya gitu sama RD nya gitu mantap terus kita lanjut untuk bagian pengereman untuk pengereman juga masih original ini masih pakai leci ya masih pakai leci original juga untuk cantilever paket cantilever depan dan belakang juga masih original ya yang depan yang belakang itu masih pakai leci jumbo mantep banget masih pakai leci jumbo yang depan juga masih leci jadi originalan buat teman-teman juga enggak perlu ragu lagi saya kok ulang-ulang enggak perlu ragu karena memang ini sepeda yang layak banget dibeli dibeli buat teman-teman yang suka tentang sepeda-sepeda vintage atau mungkin tentang kenangan sepeda karena federal ini bukan tentang sepeda saja ya tapi tentang kenangan juga teman-teman terus kita lanjut untuk wheelchart depan untuk wheelchart depan sendiri juga pakainya keindah model tambor dengan aksen batikan yang kotak-kotak tapi kotak-kotaknya besar jadi untuk rata-rata yang dipakai untuk off-road nah teman-teman ya bisa dilihat dulu ya terus kita lanjut untuk velgnya sendiri juga sama untuk velg pakainya juga genling untuk velg jadi untuk depan belakang ukurannya juga sama enggak beda ada sih yang pakai beda yang belakang lebih besar depan lebih kecil juga ada cuman untuk teman-teman saya saranin ya kalau untuk federal memang depan belakang ukurannya sama itu ya ketemu ya terus kita lanjut untuk spok sendiri untuk spoknya juga masih pakai stainless ya jadi untuk teman-teman yang suka memang suka off-road memang lebih enak pakai spok stainless karena lebih mudah dibersihkan dan lebih tahan lama atau terus kita lanjut untuk hub nah untuk hubnya sendiri juga Bitek ya original original Bitek yang biasa dipakai Puma juga karena memang ini masih paket original untuk wheelsetnya ya jadi untuk hubnya sendiri masih pakai Bitek freehub juga masih pakai Bitek untuk belakang jadi buat teman-teman ini masih paket originalan rata-rata masih pakai originalan semua ya mantap banget terus untuk aksesoris yang terpasang sendiri ini mata kucing ini mata kucing memang biasa dipakai di sini di bagian belakang sini itu memang bentuknya seperti ini dan ini memang untuk Puma gitu ya memang Puma makanya yang seperti ini modalnya untuk mata kucing yang belakang seperti ini sebenarnya depan itu juga ada untuk mata kucing yang untuk depan ya cuman kita memang enggak ada stoknya jadi kita nggak pasang kita sesuaikan saja apa yang seharusnya dipasang di sepeda Puma ini kita pasang gitu ya terus ada bonus tas ini ya untuk bonus atas frame ini sekitiga ini juga mantap banget jadi buat teman-teman kalau mau bawa kunci mau bawa peralatan apa saja spare part yang kecil-kecil bisa masuk sini jadi bisa ringkas banget ya mantap banget terus untuk BB kita masih pertahankan pakai yang original ya karena BB original pun masih sangat jempolan terus apalagi yang masih kurang ya Oh ya untuk pedal sendiri ini masih pakai original juga untuk pedalnya masih pakai wilgo ya untuk pedal masih memakai wilgo jadi buat teman-teman ini masih pakai original juga ya oke oke buat teman-teman ya untuk sepeda Federal Puma ini ini masih paket original yang nggak original itu hanya ini untuk seatpostnya ya untuk seatpostnya memang kita enggak karena nggak ada stok juga dan dari bawaan juga kondisinya sudah nggak bisa diselamatkan jadi kita pakai yang seatpost yang ada dan kita sesuaikan dengan warna-warna yang ada di sepeda ini gitu jadi ini juga dijual untuk detail harganya nanti bisa langsung hubungi nomor yang akan saya cantukkan nanti di deskripsi biasanya dimastur ya untuk nomor WA dan Instagramnya jadi buat teman-teman langsung cacau nanti hubungi sebelum teman-teman telak atau terlambat karena ini sukses yang apa yang dicari gitu oke jangan lupa like share comment dan subscribe nantikan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sering selamat menikmati selamat menikmati